Jadi ketika saya memarah, ada teman saya, Ais, mengatakan, udah ini orang Makassar, gini, 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 kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya taing. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal. Eh, salaman aja saya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya, saya keberatan. Eh, hat. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian, ya kalau dia memamerkan, dia sopan, dia baik. Ya. Oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadar, kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh, lu ngamuk ke rumah gue. Lu bilang, kau gini, gini. Eh, orang datang ke rumah saya, tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silahkan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya tidak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Tidak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, eh, mulut lu ngomong tai ya? Kau pintar lah katanya. Kau orang pintar. Tai itu, menurut saya, bahasa Korea katanya. Grip. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya, tai. Enggak gitu. Dia sih, anggap dia tidak ketakutan. Dia bilang, iya lu tai. Gua hajar. Ya kan? Nah, kemudian ketika saya sholat, masuklah teman-teman saya. Udah masuk. Teman saya, saya tegur. Saya teguris. Kamu malam itu kenapa sih? Orang kasar, orang sombong. Kalimat-kalimatnya gak ada ramah. Gak ada ramah. Dia memang katakan, siri na pace. Orang makasar dengan orang Bugis, tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah, kalau bicara bersapatnya, harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu ke orang masalah saya, masalahmu bukan dengan badi saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempelek orang? Hanya gara-gara satu kalimat tai, tiba-tiba kita masuk penjara. Iya kan? Kira-kira seperti itu. Akhirnya, mendapat gue jolak sama teman-teman saya. Oh, gak begitu gitu. Nah, mereka anggapkan dia lebih muda dari saya, ngomong kau etika. Ini memang ketika. Jadi, saya melihat, ya kalau kesimpulan juru malam itu adalah pertemuan, bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotak. Ya, saya gak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih, bahwa, apa yang dilakukan dengan cara, menurut saya ini Sarah, seolah-olah badi, makasar, bugis, emang dia mau tikam kita disini? Hey, Hindu, kamu mau menikam-tikam orang, gaya mu itu loh, setengah saya, kamu minta maaf lah, gak usah ketemu saya, minta maaf aja, dan sebutkan, kamu bugis mana, makasar, sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu, jangan kok adu domba, antara orang bugis dan makasar. Willy dosa ditopor mau damaikan. Apa yang mau damaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai. Pak, kamu mau coba, Pak, kamu mau buat lapangan. Berarti abang sendiri menuntut untuk permintaan benzo. Kalau itu dia salaman, oke. Tapi begitu saya sadari, rupanya dia live dari rumahnya. Padahal dia wiasa ya, saya mau ke rumah. Sherlock, saya Sherlock kapan gitu. Jadi saya pikir ada orang bertamu. Baik-baik, masa sini. Katanya saya mau dipukul. Eh, ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya, udah kamu yang bilang saya tai, kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah. Pukul saya. Datang, coba kamu ke rumahnya orang. Kata yang mau pukul. Tapi dia kok kamera. Bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuan kan mempermalukan saya. Sehingga orang berpikir saya takut. Saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang ke sini. Supaya kalian dan saya berani. Kan gak begitu. Nah ini, saya ini terganggu banget. Ngurus, apa namanya? Ngurus, lagi berjuang membelak kaum lemah. Kok jadi orang yang kita harus ucapin terima kasih, jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Jadi saya minta teman-teman, pahamlah. Saya tersinggung banget. Dersu tidak minta maaf dan dia tidak klarifikasi muka umum. Aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat ini nih. Contohnya nih. Dia ngajak orang berantuk. Temut pedang. Temut pedang. Saya baru tahu ini. Ya kan? Sara ini. Sara. Berarti ini bisa dikatakan menarang ke obat-obat harga? Ya. Memang dia begitu. Disini ada yang dia omong. Sama omongan yang dia omong ini. luar. Kasih waktu berapa lama? Berapa hari? Ya tiga hari lah. Dia nggak klarifikasi cabut keomongannya. Dia tanya. Apa maksud hajar? Hajar itu oleh S.M. saya. Hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan? Kalau kita terlihat apa? Hajar pukul kan? Bumil kau belum masuk. Baik! Baik. Baik.